Aku pernah punya pengalaman yang benar-benar menurut aku, mungkin ya, kalau gue ambilnya emosional itu gue anggap rasis, benar. Dan itu pernah dilakukan sama seorang produser saat gue syuting di salah satu drama pertama kali gue terjun ke dunia acting. Tahun 2009 itu aku pernah main yang namanya drama kayak serial komedi, dan itu aku syutingnya di Pusan memang karena itu untuk drama ini loh. Jadi bukan buat SBS, KBS, MBC bukan, kalau sekarang kan dulu nggak ada GTBC ya, dulu nggak ada GTBC, nggak ada TV, TPN, banyak kan Joseon TV itu nggak ada, yang ada cuma KBS, SBS, MBC. Dan SBS, KBS, MBC itu setiap daerah itu ada cabang-cabangnya dengan nama lain, misalnya kayak SBS, itu ada cabang untuk daerahnya yang hanya bisa tayang di sembilan daerah, itu namanya KNN. Jadi tulisannya SBS plus KNN. KNN itu untuk daerah-daerah bawah, jadi dia bisa tayangnya cuma di daerah Pusan, Tegu, pokoknya di daerah-daerah bawah deh ya, nggak keseluruhan. Dan aku pernah mendapat tawaran, maksudnya pernah punya pengalaman syuting untuk serial komedi, tapi untuk SBS, KNN yang hanya tayang di sembilan daerah saja. Aku syuting pas musimnya musim dingin guys, tau nggak sih di Pusan itu kan laut ya, musim dingin, anginnya itu bener-bener nusuk tulang banget. Sebenernya ini tayangnya untuk musim panas, tapi dia syutingnya itu sebenernya di musim dingin. Gue syuting di musim dingin karena tayangnya untuk musim summer, jadi gue harus pake baju summer. Bisa bayangin nggak sih gue menggigilnya kayak apa? Akhirnya ya namanya kerja ya harus profesional, gue harus lakuin gitu, walaupun kedinginan. Akhirnya aku pake baju, itu karena gue baru banget ya di dunia acting, jadi gue nggak tau bagaimana budayanya orang-orang syuting di Korea itu masih dalam tahap adaptasi. Jadi, skenario-nya itu gue salah terus. Salahnya itu bukan karena gue nggak hafal, tapi lebih ke menggigil, bibir itu menggigil, gitu kan. Jadi, kelihatan bahwa itu kelihatan kalau lagi pas musim dingin. Nah, itu produser bilang, PD ini bilang, kamu nggak boleh menggigil, itu kelihatan. Ini kan nanti tayangnya buat musim panas, gitu. Ya terus gimana dong orang dingin, gitu. Ya kamu harus berusaha biar nggak kelihatan dingin. Tapi gue nggak bisa, karena memang badan gue badan negara tropis. Gue harus pura-pura nggak kedinginan gimana. Akhirnya gue coba, gue coba, salah-salah-salah. Akhirnya terjadilah tuh si PD nggak sabar. Dan gue udah di titik terlemah, di titik di mana kesabaran gue juga udah mulai goyah. Ditambah si produsenya tau-tau bilang gini, kamu bisa nggak sih ngelakuin itu, gitu. Jangan karena kamu orang asing, kita yang orang Korea itu harus 100% ngertiin kamu, gitu. Intinya gitu lah ngomongnya. Gue denger itu langsung naik, oh sumpah udah sifat gue orangnya to the point. Nggak bisa ngerima begitu aja. Gue harus sabar apa nggak nih ya. Tapi gue udah dibatas kesabaran, akhirnya gue berontak. Dia bilang, yang bikin gue tersinggung adalah dia mengucapkan kata-kata, jangan mentang-mentang lu orang asing, kita yang orang Korea ini yang 100 orang, step segala macam itu, harus ngertiin posisi kamu terus, gitu. Padahal gue syuting udah setahun lebih lu barang mereka. Bayangin. Berarti selama ini mereka tuh demi gue ngalah, toh. Hah? Yang bener aja, gitu. Akhirnya gue marah dong. Jujur, pertama kali gue banting itu buku skenario di depan PD. Gue banting. Dan itu bener-bener sejarah gue banget. Mungkin PD tuh bakal inget gue seumur hidup. Mungkin baru pertama kali talentnya banting skenario di depan produser. Dan itu nggak akan berani dilakukan oleh artis-artis sekelas kakak pun di depan PD. Tapi gue ngelakuin itu. Ngelakuin itu bukan berarti gue songong. Gue cuman lebih ke emosional. Gue udah nggak bisa ditahan lagi. Udah kedinginan. Nggak ada yang merhatiin gue. Ditambah produser yang ngomong kayak gitu gimana nggak naik hitam. Akhirnya gue banting. Gue pergi ke mobil. Terus gue ulang. Akhirnya ditarikkan. Ditarik sama step. Nuna, jangan gitu. Kalau sana Nuna pergi, ini yang kita syuting berakhir-akhir ini gagal. Jadi harus dihapus semua. Gue nggak bisa cara gini. Bilangin sama PD bahwa gue tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Bukan berarti gue ibaratnya nggak tanggung jawab. Nggak. Gue udah berusaha tapi gimana? Badan nggak bisa. Nggak bisa orang dingin. Tapi kenapa bukannya malah bikin gue semangat, malah bikin down dengan kata-kata seperti itu. Itu namanya ngeremehin gue banget gitu. Akhirnya jujur gue pulang. Pulang ke rumah tuh step pada ngikutin gue. Pada ngikutin, nunggu di bawah. Gue naik ke atas pulang ke rumah. Akhirnya itu sekitar beberapa jam. Itu stop syuting. Karena ya gue-nya harus ada gitu. Tapi pas gue naik ke rumah ya gue mikir lagi. Gue boleh nggak ya begitu? Gue mikir lagi nih. Gue kesel sama PD-nya. Tapi gue mikirin step-step yang lain gitu loh. Gue kayaknya egois banget sih. Sampai harus begitu gitu loh. Akhirnya ya mungkin kita semua dalam keadaan emosi. Karena memang keadaannya tidak beruntung aja musimnya gitu loh. Akhirnya gue turun lagi. Si step itu telepon. Nuna, Jebal, Paliwa. Uri Pali, Kena, De, Hindro. Akhirnya kita turun. Aku turun. Akhirnya kembali ke lokasi syuting. Itu karena syutingnya di Pusan dan rumahku di Pusan jadi nggak terlalu jauh. Akhirnya aku temuin PD. Jujur, gue yang minta maaf duluan. Sesuah nggak minta. Mungkin karena gue emosi. Gue nggak bisa nahan emosi itu. Ditambah PD ngomong begini. Jadi, ya intinya aku udah berusaha sebaik mungkin. Tapi tiba-tiba Pak PD bilang, Jangan mentang-mentang kamu orang asing. Orang yang seratus step lain harus selalu mengerti keadaan kamu. Seakan-akan itu semua capek karena aku. Padahal semua itu, karena memang keadaannya seperti itu bukan karena aku aja. Gue bilang gitu kan. Selama setahun aku syuting, sebenarnya aku syuting dengan bahasa yang bukan bahasa negara aku. Aku juga nggak punya pengalaman di bidang acting. Seharusnya paham dong orang asing di negara orang acting dengan bahasa yang bukan bahasa dia. Itu sebenarnya effortnya itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang asli sini. Aku bilang gitu. Aku harus ngapalin skripnya. Aku harus mengerti juga bahasanya. Aku harus ambil feel-nya juga dari bahasa yang bukan bahasa aku. Kalau seandainya aku nggak ngerti, nggak paham, nggak apa, aku nggak akan dapat feel-nya. Itu aku dari segi itu aja itu aku udah butuh-butuh. Jadi, orang-orang butuh satu hari untuk memahami. Saya butuh lima hari untuk memahami itu. Jadi, setidaknya usahaku tuh lebih banyak dibanding kalian sebenarnya. Cuma aku kan nggak ngomong sampai saat ini. Gue akhirnya ngasih pengertian ke dia. Dari awal kan tahu, waktu rekrut aku, bahwa aku tuh orang asing. Yang sudah pasti nggak pandai dengan bahasa Korea. Tapi katanya tidak apa-apa karena karakternya butuh orang asing, pemain orang asing. Karena butuh menantu orang asing kan perannya. Berarti udah paham dong, pasti bakal mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa gitu? Kok bisa ngomong kayak gitu? Usah saya tuh lebih dari mereka yang orang Korea. Kenapa kalian nggak tahu itu? Gue bilang gitu. Si PD sih, ya mengakui dia juga emosi. Mungkin karena ya sama, semua nggak sabar, dingin, capek. Intinya sih dari semua itu adalah karena semuanya capek dengan keadaan cuaca yang ekstrim. Jadi semuanya emosional. Orang kalau emosional kan kadang otak nggak kepake ya guys. Sama kayak gue, kalau emosional ya otak normal gue tuh tiba-tiba hilang sekejap. Tapi kalau udah calm down, ya gue biasa lagi dan berusaha untuk mengerti kenapa sampai begitu. Akhirnya intinya kita saling minta maaf, kita saling berpelukan, akhirnya kita syuting kembali. Dan gue senengnya sama orang Korea ini, kalau udah ribut ya udah saat itu aja ribut nggak ada dendam. Dan besok-besok mereka biasa aja, bahkan lebih baik lagi. Bahkan lebih baik lagi agar tidak melakukan hal yang sama. Itu sih ya berdasarkan pengalaman aku yang nggak enak di Korea. Tapi gitu, selalu endingnya happy. Karena ya itu, kembali lagi ke bagaimana kita menanggulanginya. Kalau menanggulanginya dengan emosional terus dan nggak mau mengerti sama sekali, ya kita akan capek terus tinggal di Korea. Tapi kalau misalnya kita mau saling mengerti, setiap masalah kita selesaikan baik-baik, ya kita akan baik juga gitu. Banyak sih yang gue kecopetan di Korea. Dan akhirnya gue, copetan di pasar juga pernah. Gila, di Korea ada copet. Gue juga heran, dulu gue kecopetan. Entah gue dompetnya jatuh, entah kecopetan. Tapi yang jelas sih saya inget gue nggak jatuh, karena gue bawa tas ya. Waktu itu lagi gendong baby, gendong bayi, ke pasar beli odeng. Itu pas mau bayar uangnya nggak ada, eh dompetnya nggak ada, kecopetan. Untung tuh ibu odengnya baik, tau nggak? Udah katanya nggak apa-apa, mungkin kasihan kali ya sama gue ya. Udah, akhirnya bingung odeng sih nggak apa-apa, nggak dibayar. Tapi bingung pas pulang aku harus naik taksi, nggak ada duit. Akhirnya bingung nyari bantuan. Nyari bantuan, eh ketemu tuh restoran Bangladesh. Aku dateng ke restoran Bangladesh itu ngomong. Yang punya, ternyata, tadinya nggak tau kalau itu yang punya orang Bangladesh. Langsung kirain aku orang Korea, tapi dia punya restoran Bangladesh gitu. Aku pikir gitu, ternyata nggak. Dia memang orang Bangladesh. Akhirnya aku bilang, ternyata orang Bangladesh itu bisa bahasa Indonesia karena dia katanya punya, karena dia kayak barang-barangnya juga banyak yang dari Indonesia gitu. Jadi bisa sering ke Indonesia juga. Dan kita tetap sih ngomongnya pakai bahasa Korea. Waktu itu dikit-kit. Aku bilang jujur, aku dari Indonesia. Aku tadi ke pasar. Dompetku nggak tau kecopetan, nggak tau jatuh, ilang gitu. Aku mau pulang nggak ada uang untuk taksi. Boleh nggak pinjem uang? Sebenernya kayak, ampun gue gini banget sih. Kayaknya gue kayak harga diri gue tuh jatuh banget gitu loh. Sorry ya guys. Ini dulu ya, boleh nggak pinjem duit buat nekaksi aja, nanti saya ganti gitu. Terus orang Bangladesh itu yang nggak langsung percaya dong ke gue gitu. Saya bisa percaya kamu dari mana, sementara saya nggak kenal kamu gitu. Kan gue bingung ya, iya juga sih gitu. Tapi beneran rumah saya di sini, ini alamat rumah saya gitu. Ini nomor telepon saya. Misalnya gue pengemis kali. Anjirnya gue kesel, gue kali inget dulu. Tapi gimana lagi? Harga diri mah harus dibelakangin dalam keadaan darurat gitu mah. Daripada gue jalan kaki kan, jauh lagi. Untuk meyakinkan gitu, meyakinkan orang Bangladesh ini. Gue telepon laki gue dalam bapaknya waktu itu lagi di Cina sih. Aku bilang, Pak aku nyeritain gitu. Aku ke pasar, tapi dompet gue nggak tau hilang, nggak tau kecopetan gitu. Aku mau pulang, nggak ada duit. Gue bilang, aku sekarang mau pinjem uang sama orang Bangladesh ini gitu kan. Orang Bangladesh ini nggak percaya sama aku gitu. Terus akhirnya telepon gue diganti ke orang Bangladesh ini. Akhirnya dia ngobrol berdua, nggak tau kenapa. Nggak tau ngobrol apa, waktu itu yang jelas orang Bangladesh itu ngasih nomor rekening ke suamiku. Transur akhirnya dari mana? Dari sana ke rekening orang Bangladesh itu. Terus orang Bangladesh itu ngeluarin uang cash sebesar 500 ribu won dikasihin ke aku. Ini dari suami kamu, katanya gitu. Uang langsung, jadi kamu nggak perlu pinjem uang sama saya. Tadinya sih dia bilang, katanya, tadinya sih saya mau minjemin kamu 10 ribu. Nggak minjem sih, saya mau ngasih aja. Cuma saya pengen tau aja, ngetes kok kamu bisa. Sampai kira gitu bener. Maksudnya dia pengen tau gue aja gitu loh intinya. Sebenernya, saya tadinya pengen ngasih kamu aja 10 ribu. 10 ribu mah buat saya bukan uang besar, katanya gitu. Cuma pengen tau aja ceritanya. Ternyata kamu telepon suami kamu. Akhirnya suami kamu transfer uang ke rekening saya untuk kasihin ke kamu. Terus akhirnya teleponnya diganti ke aku kan. Itu buat pegangan sementara gitu. Sampai kartu-kartu ATM segala macem dibikin lagi gitu. Akhirnya aku bawa uang 500 ribu. Suamiku cuma bilang gini sambil bercanda. Kan aku bilang sorry ya, aku teledor gitu kan. Suamiku cuma bilang, nggak apa-apa ya. Mungkin anak nggak hilang. Udah gitu doang. Mungkin anak nggak hilang. Anak masih netep kan? Masih utuh kan katanya. Kalau belum dalam keadaan gini dia masih aja pecahkan. Gue langsung, ada, ada dia gitu. Akhirnya udah. Nah, tapi dari situ akhirnya aku kenal sama yang punya warung Bangladesh ini. Kita kenalan, kita tuker HP. Si orang Bangladesh bilang gini. Kamu kalau misalnya nggak ada temen, main aja. Kalau Sabtu minggu di sini tuh banyak orang Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia. Akhirnya, oh iya gitu. Akhirnya kalau Sabtu minggu aku suka main ke situ makan. Suka aku bantuin juga, cuci piring. Ya, bagaimanapun juga dia penolong aku gitu. Akhirnya kita akrab. Dan sampai sekarang kita masih saling calling kok. Banyak kan teman-teman aku yang dari dulu sampai sekarang ya kita saling keep in touch ya. Saling, ya walaupun cuma sekedar selamat cusok. Atau apa, dari yang magang dulu sampai sekarang pun masih kita masih saling calling. Pengen sih ketemuan, nanti kapan-kapan di aku ketemuan sama mereka. Ada sih salah satu yang rumahnya nggak begitu jauh dari aku. Sekitar 2-3 jam ya. 2 jam setengah anda ya. Itu ada temen yang masih sampai sekarang akrab. Waktu aku nikah juga dateng. Dia yang terima buketnya. Pengalaman aku guys. Banyak sih pengalaman gue kalau gue inget-inget yang lucu-lucu gitu. Yang lucu, sedih. Tapi sekali lagi guys. Menurut gue dari pengalaman dari awal sampai terakhir ya. Lebih ke kita nggak kenal. Karena kita nggak kenal, jadi mereka nggak sayang gitu loh. Kan ada kan pepataknya itu. Nggak kenal yang nggak sayang. Jadi intinya, kalau mereka tahu kita, mereka nggak akan berbuat seperti itu mempertanyakan hal-hal yang bisa menyakiti hati kita gitu loh. Itu kalau kita sama-sama kenal. Dan akhirnya ya mereka baik-baik dan sampai sekarang kan kita saling kontak gitu. Ini pengalaman aku. Beberapa pengalaman aku di Korea ya. Kalau pengalaman yang enak-enaknya sih banyak ya. Banyak kalau disebutin nanti. Wah. Tapi kalau pengalaman nggak enaknya seperti itu. Selalu ada sebab. Pokoknya dari segala pengalaman nggak enak aku itu selalu mengajarkan aku untuk tidak emosional. Dan mencari tahu gitu loh. Kenapa orang itu sampai begitu. Dan belajar untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Ya aku juga belajar dari suami aku juga. Mungkin dia juga karena dia tinggalnya di luar ya dulu. Sama mungkin pengalamannya. Dia juga orang asing kan di negara itu. Jadi diajarin ke aku gimana caranya menyelesaikan. Dan aku ya memang mendapat pelajaran yang sangat baik sekali. Makanya kalau lihat vlog-vlog aku sama tetangga. Aku happy-happy aja. Memang karena ya udah lewat masa-masa kayak gitu. Dan aku udah tahu cara menyelesaikannya bagaimana. Kalau misalnya aku mengalami kejadian hal yang sama. Langsung. Orang-orang kan tipenya to the point. Ya aku harus to the point juga. Berantem-berantem saat itu juga. Tapi selesai saat itu juga. Besok nggak akan ada dendam gitu. Dan besok justru malah bisa jadi. Kalau nggak bisa berteman yaudah nggak berteman. Kalau masih bisa berteman yaudah kita akan lengket terus. Itu malah kayak saudara. Oke nanti aku coba inget-inget lagi cerita-cerita yang mungkin. Kalau ada yang asik bisa aku ceritainya. Aku bakal ceritakan kembali ke kalian ya. Semoga kalian suka dengan Korea Life Story aku. Atau kalian komen deh Kak. Biar aku inget gitu. Ada cerita apa lagi yang aku punya. Kadang aku nggak inget. Sudah kelamaan gitu. Ya. Oke makasih. Sampai ketemu lagi di Korea Life Story aku. Selanjutnya. Anjang. Sampai ketemu lagi di Korea Life Story aku.